Kapal LCT Ronisa and Dwi yang mengangkut 10 orang tenggelam di perairan Raja 4 Sabtu malam. Satu orang dinyatakan hilang dan sembilan lainnya berhasil diselamatkan. Pun dari kantor Sar Sorong, laporan terjalankan kapal LCT Ronisa and Dwi di perairan Raja 4 diterima pada minggu pagi sekitar pukul 4.10 waktu Indonesia bagian timur. Kapal LCT Ronisa dan Dwi berangkat dari pelabuhan Sorong dengan tujuan kebupaten Bintuni pada Kamis 29 Desember pukul 23. Kemudian pada Sabtu 31 Desember pukul 10 malam, salah satu kuru kapal mengabarkan kapal tenggelam di antara Tanjung Seget dan Pulau Yefus. Setelah pencarian sekitar 5 jam, sembilan penumpang berhasil diselamatkan, sedangkan satu orang lainnya masih dalam pencarian. Terima kasih telah menonton!